Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video ini, channel Nasib dan Hoki akan mengajak Panjenengan semua untuk memahami lebih dalam lagi mengenai rahasia watak manusia berdasarkan hari lahirnya, yaitu rahasia kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Taukah Panjenengan bahwa kepribadian yang terbentuk di dalam diri Panjenengan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah hari di mana Panjenengan lahir. Bahkan menurut kebudayaan Jawa, hari kelahiran atau weton seseorang sangatlah sakral, sehingga setiap siklus 35 hari sekali, mereka akan mengadakan suatu ritual penghormatan atau selamatan tertentu sebagai rasa ucapan syukur, namun sayangnya, hal ini sudah jarang dilakukan. Berikut ini akan kita ulas mengenai masing-masing watak dan karakter seseorang berdasarkan hari kelahirannya, di mana yang pertama adalah rahasia kelahiran hari Minggu. Menurut kepercayaan Nenek Moyang, Panjenengan yang dilahirkan pada hari Minggu, adalah orang yang dinaungi oleh suatu energi besar dari Dewa Surya. Dewa Surya merupakan raja atau pusat dari semua planet yang ada di tata surya yang juga biasa kita sebut dengan matahari. Akibat dari pengaruh energi matahari yang besar ini, membuat watak kelahiran hari Minggu sebagai pribadi yang selalu ingin melebihi orang lain dalam segala hal. Oleh sebab itu, wajar saja jika Panjenengan kelahiran Minggu adalah orang yang selalu ingin bersaing dalam hal apapun, tentunya dalam konteks yang positif. Rahasia kelahiran hari Minggu yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa Panjenengan memiliki potensi sebagai pemimpin yang mumpuni. Panjenengan terlahir dengan kemampuan untuk bisa mengatur suatu kinerja tim, meskipun tim tersebut terdiri dari kumpulan orang yang banyak. Panjenengan kelahiran hari Minggu, biasanya juga merupakan orang yang memiliki karisma dan wibawa cukup besar. Panjenengan adalah orang yang sangat percaya diri, bahkan banyak orang yang segan ketika harus berhadapan dengan Panjenengan. Akan tetapi, naungan energi dari Sang Raja Tata Surya ini juga kerap kali memunculkan sifat yang kurang baik. Sebagai contoh, Panjenengan memiliki keinginan untuk bisa mengendalikan dan menguasai permainan. Selain itu, Panjenengan juga kurang bisa memahami permasalahan orang lain. Naungan energi matahari yang panas, ternyata juga berdampak pada kondisi emosional kelahiran Minggu. Mereka termasuk orang yang gampang marah, bahkan akan sulit diredam ketika sudah meledak. Berikutnya yang kedua, adalah rahasia kelahiran hari Senin. Panjenengan yang memiliki hari kelahiran Senin ada di bawah pengaruh dari pancaran energi bulan. Oleh sebab itulah Panjenengan merupakan golongan orang yang bisa menenangkan diri sendiri di hampir setiap keadaan. Panjenengan harus tahu, bahwa rahasia kelahiran hari Senin yang utama adalah mereka memiliki suatu gift untuk selalu bisa disukai oleh orang lain. Panjenengan kelahiran Senin memiliki aura penakluk dan pemikat dari sang Dewi Rembulan. Energi feminim dari bulan akan mempengaruhi kelahiran Senin dalam hal perasaan. Watak kelahiran hari Senin kebanyakan adalah sosok yang lemah lembut. Mereka akan lebih merasa nyaman jika berteman atau mengobrol dengan kaum perempuan. Oleh sebab itu, kasih sayang anak kelahiran Senin akan lebih dominan kepada ibunya daripada ayahnya. Watak kelahiran hari Senin juga bukanlah orang yang selalu mencari kontroversi di dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang mendambakan hidup tenang penuh dengan kedamaian. Selain itu, kelahiran ini juga adalah orang yang tulus dan penuh dengan welas asih. Seperti dua sisi mata uang, kelahiran Senin tentunya juga memiliki kekurangan. Layaknya bulan yang selalu berganti mengikuti fasenya, kelahiran Senin juga memiliki mood dan pendirian yang suka berubah-ubah. Hal ini terkadang akan merepotkan dirinya sendiri dan tentunya juga orang lain. Kelahiran hari Senin, juga bukan seorang yang pemberani dalam mengambil suatu sikap dan keputusan yang memiliki resiko besar. Mereka lebih suka menghindari masalah dan bermain aman. Selanjutnya urutan yang ketiga, yaitu rahasia kelahiran hari Selasa. Panjenengan yang memiliki hari kelahiran Selasa adalah orang yang paling banyak mendapat pengaruh energi dari planet Mars. Planet yang berwarna merah ini memiliki energi yang agresif. Planet Mars dikenal sebagai panglimanya tata surya. Rahasia kelahiran hari Selasa juga tidak terlepas dari sifat energi planet Mars yang agresif tersebut. Energi yang agresif ini membentuk panjenengan kelahiran Selasa sebagai orang yang memiliki kehendak dan keteguhan hati yang kuat. Sekali kelahiran Selasa menetapkan langkah, maka dia akan mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkan dan mencapai tujuannya. Bahkan, mereka tidak berpikir ulang untuk mengambil langkah ekstrim agar impiannya tersebut bisa terwujud. Watak kelahiran hari Selasa juga tidak takut dalam menghadapi segala kendala. Bagi mereka kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Dan dalam melakukan pekerjaannya, mereka dikenal sangat perfeksionis. Meskipun dikenal pantang menyerah, kelahiran hari Selasa biasanya mudah kecewa sekaligus menjadi frustasi ketika ambisinya yang besar tidak terpenuhi. Dan ketika kelahiran Selasa menjalin asmara, mereka akan menjadi posesif dan terlalu mengontrol pasangan mereka. Kemudian yang keempat, adalah rahasia kelahiran hari Rabu. Panjenengan yang lahir di hari Rabu, sangat dipengaruhi oleh pancaran energi dari planet Merkurius. Energi dari planet ini akan memberikan suatu kemampuan yang fasih dalam berbicara. Hal ini biasanya terlihat semenjak dari kecil, di mana kelahiran ini sudah terkenal sebagai anak yang suka ngomong. Rahasia kelahiran hari Rabu tentu saja terletak pada kata dan ucapannya. Mereka memiliki kemampuan untuk membujuk dan merayu secara halus. Bahkan saking lihainya, terkadang orang tidak sadar telah melakukan apa yang diminta oleh kelahiran ini. Watak kelahiran hari Rabu, kebanyakan merupakan orang yang mudah bergaul sehingga memiliki banyak teman. Kelahiran hari Rabu memiliki pemikiran yang cerdas sebagai seorang pemberi solusi. Selain itu, banyak juga di antara mereka adalah orang yang berjiwa petualang. Akan tetapi, kelemahan dari kelahiran Rabu adalah kebiasaannya yang suka overthinking. Mereka secara tidak sadar sering terlalu memikirkan hal-hal remeh yang sebenarnya bisa dikesampingkan. Inilah yang bisa membuat mereka terkadang merasa cemas berlebihan dan tidak aman. Selanjutnya urutan yang kelima, adalah rahasia kelahiran hari Kamis. Beruntunglah Panjenengan yang memiliki kelahiran hari Kamis. Hari Kamis sangat dipengaruhi oleh pancaran energi dari planet Jupiter. Di mana dipercaya akan bisa membawa kelimpahan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan. Rahasia kelahiran hari Kamis, adalah memiliki tujuan dan cita-cita. Cita yang terbilang lumayan tinggi. Meskipun terkadang jatuh, namun Panjenengan tidak mudah menyerah. Kelahiran Kamis adalah orang yang memerlukan suatu pencapaian tertentu di kehidupan ini. Watak kelahiran hari Kamis biasanya terlahir sebagai orang yang cerdas. Mereka selalu belajar dari berbagai kesalahan di masa lalu agar tidak terjatuh pada lubang yang sama. Kelahiran hari Kamis bisa dengan mudah memotivasi dan mengobarkan semangat hidup orang lain. Kelahiran Kamis, biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan terutama ketika sedang memegang uang. Mereka akan terkesan seperti orang yang boros meskipun sebenarnya tidak demikian. Dan satu lagi yang harus diwaspadai dari kelahiran ini, mereka adalah orang yang menyimpan dendam. Kemudian urutan yang keenam, yaitu rahasia kelahiran hari Jumat. Panjenengan yang terlahir pada hari Jumat memiliki energi yang sebagian besar didominasi oleh energi dari planet Venus. Planet yang satu ini merupakan lambang dari kecantikan dan kemewahan. Panjenengan wajib tahu bahwa rahasia kelahiran hari Jumat, terletak pada daya pesonanya yang luar biasa. Meskipun dari luar mungkin terlihat biasa-biasa saja, namun tidak sedikit orang yang terpikat dengan kepribadiannya. Watak kelahiran hari Jumat termasuk pribadi yang hangat, sosok ini juga memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi sehingga bisa menjadi pendengar atau tempat curhat yang baik. Kelahiran hari Jumat juga memiliki kebijaksanaan dalam memberikan saran dan nasihat kepada orang lain. Hal itu dikarenakan kelahiran ini mampu melihat suatu persoalan dengan porsi yang berimbang. Adapun kelemahan dari kelahiran hari Jumat adalah mereka terkadang suka terlalu sensitif. Hal ini akan membuat mereka menjadi orang yang mudah sakit hati ataupun tersinggung, dan sering gagal dalam memahami sesuatu secara utuh. Yang terakhir urutan ketujuh, yaitu adalah rahasia kelahiran hari Sabtu. Panjenengan kelahiran hari Sabtu adalah orang yang dipengaruhi oleh pancaran energi dari planet Saturnus. Planet bercincin ini sering dihubungkan dengan umur panjang, stabilitas hidup, dan juga keadilan. Rahasia kelahiran hari Sabtu terletak pada kesabaran. Kelahiran hari Sabtu hanya akan berhasil menggapai impiannya jika dirinya memiliki stok sabar yang melimpah. Selain itu juga jangan mudah berputus asa. Siapa tahu keberhasilan tinggal sekali dayung saja. Watak kelahiran hari Sabtu biasanya merupakan pribadi yang bisa diandalkan. Orangnya penuh tanggung jawab, cerdas, dan memiliki etos kerja yang baik. Mereka juga memiliki inisiatif untuk selalu belajar hal-hal yang baru yang bisa menambah wawasan. Kelahiran ini juga memiliki disiplin diri yang tinggi. Mereka memiliki hasrat yang besar untuk bisa menjadi orang yang sukses dan mapan. Tidak jarang kelahiran Sabtu juga menjadi orang yang sangat diperhitungkan terutama di lingkungan kerja. Panjenengan kelahiran hari Sabtu akan lebih baik jika mulai belajar untuk mengendalikan amarah. Selain itu, juga jangan terlalu kaku pada perubahan. Dan terakhir, kurangi sifat yang selalu mementingkan kepentingan diri panjenengan pribadi. Demikianlah video mengenai rahasia kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semoga bisa membantu panjenengan dalam mengenali diri pribadi lebih dalam lagi. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.